Fase pemulangan Jemaah Haji 1444H 2023M asal Jawa Barat dimulai, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Jemaah Haji asal Jabar yang kembali ke tanah air adalah Kloter JKS I asal Kabupaten Garut dan JKS II asal Kabupaten Cianjur. Pelepasan kepulangan ini dimulai dengan apel petugas dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar U. Ruzanul Ulum bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Ajam Mustajam di Hotel Arkan Bakah, Mahbas Jin, Kota Mekah. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mewakili Pak Gubernur, saya melepas Jemaah Haji Kloter I Jabar, beberapa kabupaten, semuanya sekitar 700 orang, berangkat menuju Jakarta. Dengan harapan dan doa mereka sampai ke rumahnya masing-masing dengan lancar, kata U. Ruzanul Ulum selesai pelepasan kepulangan Jemaah Haji tersebut. Ia mengatakan berdoa semua Jemaah Haji menjadi Haji Mabrur. Kepulangan Jemaah ini pun didampingi oleh para petugas dari berbagai macam tingkatan, baik petugas dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga petugas dari Provinsi Jawa Barat. Termasuk para KBIHU yang membantu mereka. Kemudian juga memang tidak bisa dihindari ada juga mereka yang sakit. Ada juga mereka yang meninggal di sini. Tapi semua itu insya Allah membuahkan kebaikan dan keberkahan buat Jemaah Haji dan kita semua, katanya. U mengatakan para Jemaah merasa senang karena sudah bisa pulang ke tanah air yang mereka rindukan setelah lebih dari 42 hari beribadah di tanah suci. Ia berharap agar ibadah para Jemaah ditingkatkan di tanah air dan memicu peningkat tab ibadah orang-orang sekitarnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Ajam Mustajam mengatakan bersyukur proses penyelenggaran ibadah haji di tanah suci secara garis besar berjalan dengan lancar walaupun mengalami sejumlah dinamika. Hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2023, kami sudah memulai pemulangan Jemaah Haji asal Jawa Barat yaitu Kloter JKS I asal Kabupaten Garut dan Kloter JKS II dari Kabupaten Cianjur nanti take-off pukul 0 ruas, katanya. Alhamdulillah, Kloter Jawa Barat hari ini sudah saya lepas. Setelah Pemerintah 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 Jawa Barat, wakil Pak Gubernur, saya melepas Jemaah Haji Kloter pertama Jawa Barat. Beberapa kabupaten, semuanya 700 orang berangkat menuju Jakarta. Dengan harapan dan doa mereka sampai ke rumahnya masing-masing dan juga kita berdoa, mudah-mudahan mereka semua menjadi hati mabur dan makhluk. Kemudian juga sekaligus mereka diikuti oleh para petugas dari berbagai macam tingkatan, baik petugas dari pihak Kementerian Agama dan juga petugas dari Provinsi Jawa Barat termasuk juga para KBIH yang membantu mereka. Kemudian juga memang tidak bisa dihindari ada juga mereka yang masih sakit, ada juga mereka yang meninggal di sini tapi semua itu usah Allah membuat kebaikan dan keberkahan buat Jemaah Haji dan buat kita semua. Dan juga saya berharap perjalanan mereka lancar, tidak ada hal yang mengkhidmatkan mereka, hal yang terlalu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pesannya apa? Pesannya mereka, Alhamdulillah mereka pada senang. Ya, kesannya karena mungkin mereka ingin pulang, mereka pada ceria, mereka bersemangat, mereka pada bahagia. Kesannya mereka, pesan saya, mereka tetap apa yang dilakukan, kebaikan, kebadah, yang terhebat di Mekah ini mudah-mudahan bisa dihasilkan juga di Indonesia di tanah air. Terima kasih. Oke. Terima kasih telah menonton